Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtube berjumpa lagi di channel Adam Aviki di kesempatan kali ini saya akan mereview teman-teman ini tanaman jambu air jenis madu merah yang kita tanam dalam pot kecil seperti ini hasil okulasi teman-teman ini bunga dari buah yang ketiga sudah tiga kali ini baru buah dan untuk resiko di pot kecil ya seperti ini teman-teman ketika kekurangan air dia sangat rawan rontok daripada bunganya jadi kita harus perhatikan airnya jangan sampai kurang teman-teman berbeda dengan yang pot yang lebih besar dia lebih tahan untuk kecukupan airnya dalam satu hari di cuaca tarik atau kemarau disini akan kita review dari jiri-jiri jambu air madu merah ini daunnya seperti ini relatif kecil daunnya tidak terlalu lebar kecil dan juga tidak terlalu panjang untuk di daun mudanya di pangkal tangkai berwarna agak kemerahan teman-teman tapi tidak semerah daun dari jambu air kiocok nah ini yang muda seperti ini daunnya tidak terlalu merah hanya kemerahan sedikit ini malah cenderung ke putih ya teman-teman untuk daun mudanya seperti ini daun mudanya tidak terlalu merah masih merah daripada pucuk jambu air kiocok dan untuk warna bunganya tangkainya hijau ini hijau tangkainya berwarna hijau pentilnya pun bakal bunganya pun berwarna hijau hijau keputihannya teman-teman ini hijau keputihan ini harus segera kita siram agar tidak terjadi kebanyakan rontok karena kurang air oke teman-teman review kali ini jambu air madu merah yang ditanam di dalam pot kecil ini juga sangat rekomendasi sekali untuk di koleksi karena manis dan juga genjang terima kasih atas kunjungan dan dukungannya jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati